Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jempi, Budi Hartono, tinjau langsung harga bahan pokok di Pasar Sengeti menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Hal ini guna untuk menjaga kelangkaan kebutuhan pokok dan kenaikan harga. Senin pagi, pemerintah Kabupaten Moro Jempi bersama Disko Perindak menggelar inspeksi mendadak yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Moro Jempi, Budi Hartono. Berbagai harga kebutuhan pokok terpantau kembali terkendali yang dua pekan sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Untuk itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jempi didampingi Kepala Dinas Koperindak melakukan mulai dari pengecekan harga cabai merah, yang kini diharga Rp25.000 per kilogram, kemudian cabai rawit dijual Rp30.000. Selanjutnya, rombongan meninjau harga bawang merah yang dijual Rp35.000. Sedangkan bawang putih diharga Rp30.000 per kilogram, dan daging ayam dijual Rp35.000 per kilogram. Sekda Budi Hartono menyampaikan sedang ini bertujuan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah aman dan terkendali. Sekda berharap harga kebutuhan pokok juga stabil di pasar tradisional lainnya yang tersebar di 10 kecamatan di Moro Jempi. Hal ini juga memastikan ketersediaan bahan pokok masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah mendatang. Untuk ketersediaan bahan pokok yang dijual oleh para pedagang di pasar tradisional Sengeti ini merupakan barang yang didatangkan dari Pulau Jawa dan Padang. Sekda berharap organisasi perangkat daerah terkait dapat terus memantau ketersediaan barang di semua pasar, langkah ini untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok, serta menegaskan akan menindak tegas bagi mereka yang melakukan penimbunan barang yang berdampak buruk terhadap harga bahan pokok di pasar. Setelah mengecek harga bahan pokok di pasar Sengeti, Kepala Dinas Kopernidak Ridwan mengatakan untuk memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau dan stabil. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.